PENYIDIK SUBDI TRENAKTA yang berisi permintaan agar David datang ke TKP sebelum terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Mario. Dolphy Rompas mengklaim bahwa tim kuasa hukum Mario kerap mendapatkan teror melalui pesan WhatsApp beberapa hari belakangan. Dia berharap agar tidak ada lagi aksi teror yang terjadi lantaran dirinya, hanya menjalankan tugas dan perintah undang-undang. Hari ini hanya pendalaman saja sih sebenarnya, jadi pendalaman terkait dengan keterangan-keterangan yang sudah disampaikan, khusus tentang masalah pada waktu mereka datang ke TKP ingin bertemu dengan korban. Namun di sini mungkin perlu kami sampaikan ya, dari semalam kami itu mendapat semacam teror. Jadi ada SMS-SMS yang masuk ke kami yang nomor tidak kami kenali. Kami berharap agar supaya jangan ada teror lah, biarlah proses hukum ini berjalan secara profesional.